Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tips kepada anda Yang memiliki masalah dalam mengelola keuangan Ya, sebenarnya saya mengangkat tema ini itu sejak lama Karena banyak dari klien saya yang mengalaminya ya Dimana klien-klien saya itu sudah berdagang Mendapatkan hasil berupa uang Namun tidak tahu entah kemana uang tersebut Nah, istilahnya gini Uang datang dan mudah pergi Seperti itu ya Saya yakin tidak sedikit orang di luar sana yang memiliki masalah seperti ini Dan apabila mereka termasuk anda Maka saya harap anda menyimak video ini sampai selesai Agar anda Agar anda faham betul Lalu dapat menarapkannya Ke apa ya Di kehidupan anda Dan masalah keuangan anda akan terselesaikan dengan baik Nah, langsung saja mulai untuk ke pembahasan Yang perlu anda perhatikan Yang pertama adalah Jangan pernah anda campur uang modal dagang dengan uang pribadi anda Nah, ini sangat banyak sekali Ini ditemukan Pedagang yang mencampur uang pribadi dengan uang modal usaha Atau dagangannya Karena begini Jika uang untuk modal berkurang Maka dagangan anda akan berkurang Dan dengan kurangnya barang dagangan anda Maka Perolehan akan lama Atau keuntungan akan berkurang juga Jadi jangan campur uang modal dengan uang pribadi anda Lalu yang kedua adalah Lakukan perincian keuangan Jadi keuangan dalam arus modal anda itu dicatat Ini sangat penting Karena anda nanti akan melihat Bagaimana perjalanan uang modal anda Dalam berdagang Jadi anda nanti dapat melihat Berapa modal anda yang anda keluarkan Pada tanggal sekian Berapa keuntungan anda dalam tanggal sekian Dan nanti jika terjadi kehilangan atau Kekurangan Akan terlihat Kapan tanggal berapa Dan dengan ini pula Anda dapat memantau Untuk perkembangan usaha dagangan anda Lalu yang ketiga adalah Sisihkan Sisihkan laba untuk ditabung Sebagai penambahan modal Usaha dagangan anda Ya Nah jadi keuntungan anda bisa ditabung Berapa kian persen Untuk dikumpulkan guna Menambah modal usaha dagangan anda Dengan bertambahnya modal Maka bertambahnya barang dagangan anda Dan dengan bertambahnya barang dagangan anda Maka pendapatan atau laba akan ikut meningkat Oh ya Ini juga tidak serta-merta barang dagangan Peralatan penunjang usaha dagang juga bisa Misalkan anda pedagang bakso keliling Dengan gerobak ya Itu gerobak dorong Lalu dengan menabung Anda bisa berkeliling menggunakan sepeda motor Jadi penambahan modal disini Tidak selalu tertuju ke barang dagangan Fasilitas dalam berdagang juga perlu untuk diperhatikan Nah Dari ketiga tips tadi Saya yakin mudah untuk anda fahami Sebenarnya tips ini Saya tujukan untuk anda yang berdagang dalam kategori kecil Jika anda adalah pedagang atau pebisnis besar Akan banyak lagi hal-hal yang perlu anda perhatikan Nah Saya yakin untuk anda yang mengikuti anjuran saya ini Pasti akan memperoleh kesuksesan Dalam Usaha dagang anda Nah Dan tidak menutup kemungkinan Usaha kecil anda nanti juga akan menjadi besar Karena Segala hal yang besar Pastilah dimulai dari hal yang kecil Yang terus diperjuangkan Nah Saya Aba Rondoni Cukup sekian dulu Dari video saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup sekian dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.